Terima kasih telah menonton! Kenapa? Karena disitu gak konsisten Misalnya dia membahas tentang baksoborax Tapi disitu dia malah di tengah-tengah ngasih tutorial pembuatan baksoborax Iya kan? Ini gue takutnya ke depan malah jadi acara masak-masak gitu kan? Tapi tetep gitu, makanan berbahaya Nanti jadinya kayak gini Ya Cik, di dengeran kan? Halo pemirsa Hari ini kita akan memasak bakso berbahaya Tapi pemirsa gak usah khawatir Karena semua bahannya akan digunakan aman Pertama-tama Tambahkan air Sedikit garam Merica buku Tambahkan borax Lagi biar awet Hmm, mantap! Kita diamkan sebentar 15 menit Tapi ingat Beri kepastian Karena kita tahu Rasanya sakit ditinggal tanpa kepastian Sambil menunggu, mari kita lihat keadaan sekitar Aman, gak ada polisi Mari kita cek Apakah airnya sudah panas? Eh, copot? Panas! Pemirsa bisa merekreasi di rumah yang gak menambah sedikit iris atau uang? Atau gak menambah dengan sedikit potongan? Surah-surah pendek Selanjutnya, mari kita baca UNA yang telah hadir Dari Ed, Mirna, si cewek drengsek Bu Siska Bu Siska Borax saya beli di mana ya? Kalau untuk Borax, biasanya saya membelinya di tangga saya Tetapi sekarang, saya membuatnya sendiri Karena sekarang, pabriknya sudah digabur-gerebel Kita baca UNS selanjutnya Dari Ed, Heru, underscore 86 Dia bertanya Bu Siska Anda sudah kami tepung Ternyata bener dari 86 ya Bu Siska ya gak abu Eh, tepung tangan dulu dong Tadi ada yang ketawa tuh Satu, dua, tiga, empat Mantap Tapi gini Gue seneng Sama perfilaman Indonesia Gue sangat menghargai itu Tapi kenapa? Di Sinetron-Sinetron Itu adegannya sangat klise-klise Misalnya ada anak Anak sekolah buka tudung sanci Lalu ke tempe dia marah-marah Apain? Tempe Dan tau apa? Ibunya cuma bisa minta maaf gitu Ibunya cuma bisa minta maaf Abis itu apa? Ke kamar banting pipi Jebret! Aku bosan buku hidup miskin Padahal kenyataannya gak kayak gitu Bisa lu pulang sekolah nih Buka tudung sanci Apaan nih? Ayam Tempe dong biar gue bisa marah-marah Bukan, tempe Enggak lagi Apaan nih? Tempe Paling lalu cuma jawab Masih untung dimasak gitu anak setan Dan mungkin sama lu kita maaf Terus misalnya gua nih pulang sekolah Terus habis itu kan biasa adegan banting pintu Gua ikutin, gua banting pintu Srek deh Pintunya horning Ibu-ibu itu ketawa tadi tebak Terus gini loh Terus gini loh Maksud gua kenapa para pembuat sineternya itu Hanya menampilkan sosok ibu yang lemah Iya gak? Dan bodoh gitu Harusnya para pembuat sineternya membuat-buat juga lah Sosok ibu yang pintar dan cerdas Jadi kalo misalnya anaknya marah-marah Dia bisa ngejawab Misalnya pulang-pulang buka denger saja lo ke tempe Apaan nih? Tempe! Ibunya pintar Tempe dan makanan si Indonesia itu buat dari kacang kedelai Apaan bu? Makan yang kayak begini tuh gak bergizi Eh jangan salah Tempe mengandung banyak protein yang berfungsi untuk butuhan untuk kamu Jadi kamu gak sakawati dengan kandungannya Alah bu! Aku cape du piskin Eh sama Ada yang ketau juga tupang tadi Satu, dua Terus gini Misalnya apalagi Ada gani klise-klise Misalnya gini Ada cewek ditolongin sama cowok Terus bilang terima kasih Terima kasih ya mas Bram Ter cowoknya so gantengnya bilang Gak usah panggil mas Panggil aja Bram Tapi ntar ceweknya bodo juga gitu Iya mas Eh Bram gitu Ini kenapa harus ada adegan salahnya gitu Ini gimana kalo kejadian ke gua gitu Misalnya gua lagi tidur Terus mama gua panggil Mas? Mas Topan? Atau diadanya sekolah? Gak usah panggil mas Panggil aja Bram Mama gua korban senator Iya mas Eh Bram Gak usah panggil salam salam Bram yang luar biasa Thank you Balisto Sensasi kemewahan Rasa coklat yang luar biasa Balisto Cita rasa coklat berbintang Balisto Cita rasa coklat berbintang Kink Teng